Oke guys, balik lagi di channel gue. Hari ini kita bakal bahas salah satu kasus yang menurut gue sampai hari ini yang pernah gue baca itu merupakan salah satu kasus yang sangat misterius. Sekelompok pendaki berpengalaman itu tewas dalam keadaan misterius di sebuah gunung dalam perjalanan mereka. Dan sampai sekarang, belum ditemukan alasan logis mengenai kematian mereka. The Ad Love Pass. Seperti apa kisahnya? Ayo kita bahas. Sebelumnya, kalau misalkan gue ada salah dalam pronunciation nama dan tempat disini, sorry karena kebanyakan disini adalah nama-nama yang kayak pronunciation atau kata-kata itu dalam bahasa Rusia. Oke, jadi suatu hari pada tahun 1959 itu dibentuk sebuah tim pendakian grup ekspedisi pendakian gunung itu yang melintasi pegunungan Ural di wilayah utara Oblast Sverlovsk Dlovsk, Uni Soviet. Jadi pendakian ini, tim ini dibentuk berdasarkan 10 orang. Jadi kayak ada satu universitas gitu. Mereka saling kenal dan mereka membuat sebuah kelompok naik gunung gitu. Isinya itu ada 10 orang. Di antaranya itu 8 pendaki laki-laki dan 2-nya itu perempuan. Pemimpin pendakian ini bernama Igor Dyatlov. Yaitu mahasiswa teknik radio berumur 23 tahun. Jadi selama perjalanan ini tuh mereka perlengkapannya itu lengkap banget dari mulai diary, dari mulai kamera, itu semua mereka dokumentasiin. Jadi disini nanti gue bakal banyak tampilin foto-foto terakhir yang ditemukan di kamera mereka. Perlu diketahui kalau mereka ini bukan pendaki yang baru aja mau mendaki ya. Jadi mereka ini sebenarnya udah profesional, bisa dibilang profesional, karena pada waktu itu ada kayak grade-nya gitu. Ada grade 1, grade 2 dan paling tinggi grade 3. Dan mereka ini kelompok yang sudah mencapai grade 2. Dan mereka setelah melakukan pendakian yang sekarang kita bahas ini akan mendapatkan peningkatan grade yaitu bakal naik ke grade 3. Karena grade 3 ini bakal dicapai kalau mereka sudah at least melewati 300 km perjalanan pendakian gunung. Nah pendakian gunung yang pada saat ini mereka lakukan ini mereka tujuannya itu Gunung Gora Otorten. Dan rute yang mereka lalui ini di bulan Februari ini merupakan rute yang bisa dibilang kategori 3 yaitu rute yang cukup sulit. Nah pertama tanggal 25 Januari 1959 mereka itu tiba di suatu tempat namanya itu Yvesdale itu di kota Sverdlovsk Oblast. Nah dari situ mereka lanjut naik truk ke tempat yang namanya itu Vizai. Vizai ini merupakan penampungan terakhir yang dihuni di bagian utara. Nah disini ini mereka bisa terakhir kali untuk beli makanan terus prepare untuk naik gunungnya nanti. Pokoknya persiapan mereka terakhir kalinya sebelum mereka melakukan pendakian yang sebenarnya. Nanti baru tanggal 27 Januari mereka baru mulai pertama kali untuk pendakiannya. Setelah dimulai pada tanggal 27 pada tanggal 28 itu seorang anggotanya namanya itu Yuri Yudin jadi mereka bersepuluh. Salah satunya itu ada yang mengaku kalau dia itu tiba-tiba badannya gak enak sakit dan kakinya merasa kayak ngilu-ngilu dan kayak gak kuat dia rasa dia gak kuat untuk melakukan pendakian pada hari itu. Jadi lututnya itu pada sakit dan nyeri-nyeri gitu dan dia juga sebenarnya katanya punya penyakit bawaan seperti lemah jantung terus dia suka kena remati nah jadi dia memutuskan hari itu dia gak ikut pendakian bersama ke sembilan orang lainnya jadi disitu mereka kayak pamitan gitu dan akhirnya sembilan orang lainnya lanjutin perjalanan mereka sedangkan si Yuri Yudin ini pulang nah pada tanggal 31 Januari mereka itu tiba di tepi dataran tinggi dan siap untuk melakukan pendakian yang sebenarnya jadi mereka itu awalnya melewati sebuah kayak hutan banyak pohon-pohon dan mereka kayak nyelipin makanan-makanan lebih mereka itu ditanam di bawah-bawah gitu kayak sampai gak kelihatan gitu pokoknya jangan sampai kelihatan binatang atau orang lain yang lewat situ gunanya untuk nanti setelah mereka pulang kembali ke tempat start awal mereka seenggaknya masih punya cadangan makanan yang bisa dimakan selagi pulang nah pada 1 Februari mereka nyampe di suatu tempat yang mereka itu kayak semacam mountain pass namanya mountain pass ini kalau gue cari tahu di google itu kayak semacam celah jadi kan ini pegunungan ural nih nah untuk mereka melewati gunung satu ke gunung yang lainnya itu ada semacam kayak celah dan itu disebut mountain pass mereka mau melewati mountain pass yang satu ini ke gunung yang lain setelah melewati itu rencananya mereka nanti mau bikin perkemahan di situ untuk istirahat nah cuman karena pada saat mereka mau melewati itu tiba-tiba badai salju datang dan mereka merasa visibilitas atau jarak pandang mereka itu berkurang nah karena terlalu banyak angin dan mereka jarak pandangnya kurang jelas mereka akhirnya jalannya itu agak miring jadi ke arah barat ke atas puncak kolat shawl namanya itu dan pas mereka sadar mereka salah jalur mereka rencananya yaudah kita buat perkemahan di situ aja istirahatnya di situ aja karena mereka merasa gak kuat kalau misalnya mereka harus jalan satu setengah kilometer lagi ke arah hutan-hutan yang deket situ walaupun itu tempatnya lebih safe bisa dibilang lebih safe dari angin-angin atau badai salju dan si diatlovnya ini mengatakan kalau mereka itu mendaki udah cukup tinggi nih jadinya dia gak mau kembali lagi ke bawah karena sayang kayak gitu jadi istilahnya mereka itu gak mau kehilangan ketinggian yang udah mereka lalui dan sekalian katanya mereka berlatih untuk berkemah di lereng gunung nah setelah berkemah dan lain-lain si yuryudin ini inget katanya si diatlov ini bakal ngirimin telegram ke kelompok mereka yang masih yang gak melakukan pendakian katanya mereka akan mengirimkan telegram yang mustinya katanya nanti paling lambat 12 februari itu udah sampai tapi katanya kemungkinan akan lebih lama juga karena mungkin cuaca signal dan lain-lain nah pada tanggal 12 februari itu ternyata kelompok yang lainnya ini gak nerima telegram apa-apa nih dari kelompoknya si diatlov yang nanjak ini akhirnya sebenarnya mereka gak terlalu curiga juga karena untuk zaman itu telegram katanya emang suka terlambat untuk sampainya dan kemungkinan terlambat itu sangat mungkin terjadi tapi karena terlalu lama sampai 20 februari telegram yang gak sampai juga udah muncul kecurigaan ada apa-apa nih sama kelompok mereka akhirnya kelompok-kelompok ini mulai curiga dan sekelompok guru-guru murid-murid pada manggil bala bantuan gitu kayak sampai militer sampai polisian yang membawa helikopter pesawat itu semua turun untuk mencari mereka baru pada tanggal 26 februari itu katanya ditemukan tenda tempat tadi mereka bikin tenda di lereng gunung gitu dan kondisinya itu rusak parah jadi kayak tertimbun tumpukan salju tipis dan kondisi tendanya juga setengah robek dan berbagai baju sepatu itu beberapa masih ada di situ dan terlihat sobekan tapi dari dalam tenda bukan dari luar tenda untuk ke dalam nah di luar tenda ada 8-9 jejak kaki yang terlihat jelas tapi diketahui jejak kakinya itu gak pake sepatu ada yang pake satu sepatu ada yang cuman kaki doang ada yang katanya menggunakan kaos kaki tapi dari jejak kaki itu diketahuin katanya jejak kakinya biasa gak yang kayak kesannya orang berlari panik dan segala macem tapi jejak kakinya itu terstruktur gitu kayak jalan biasa gitu dan arah jalan jejak mereka itu ke 1,5 km dari tenda itu ada kayak hutan gitu yang tadi gue bilang di awal nah setelah disusuri nih dari jejak kaki itu terlihat bahwa ada di bawah pohon pinus siberia itu ada 2 jenazah dengan baju dengan sisa-sisa api-api kecil gitu kayak kayu yang sedang dibakar dan disitu ada 2 tubuh dari krivonishenko dan doroshenko badannya itu diketahui gak memakai baju lengkap dan hanya menggunakan pakaian dalam aja dan kalau diperhatiin katanya dari mayatnya ini kan ada pohon nih pohonnya itu katanya cabang-cabangnya itu pada patah gitu sekitar 5 meter dari bawah ke atas itu pada patah seakan-akan ada yang memanjat atau gak mematahkan atau gak semacam ada orang yang tergesa-gesa naik untuk menyelamatkan diri atau lari dari sesuatu nah di antara hutan dan tenda tadi kan tadi ditemunya di hutan nih 2 orang nah di antara perjalanan antara dari tenda ke hutan itu ada ditemukan 3 mayat lagi yaitu mayat dari Dyatlov pemimpinnya Kolmogorova dan Slobidin yang menunjukkan pose beku seakan-akan mereka sedang berlari ke arah tenda jadi arahnya berlawanan nih dari hutan ke arah tenda jadi posisi mereka tuh kayak gitu kayak lagi jalan kesana dan mereka tuh gak di satu tempat doang tapi ada yang kayak jalan berapa meter berapa meter berapa meter tapi mengarahnya semua ke tenda kayak mereka seakan-akan baru kembali dari hutan ke tenda nah 4 orang lagi ini baru ditemukan sekitar 2 bulan dari ditemukannya mayat-mayat yang lain karena mayat-mayat mereka itu tertumpukan salju setebal 4 meter di daerah jurang yang jurang itu dalamnya 75 meter dan ada beberapa aliran air gitu nah dari 4 mayat baru yang ditemukan 3 nya ini berpakaian lengkap dan terlihat seolah-olah ciri-cirinya itu katanya dari orang yang meninggal di tempat ini orang yang meninggal duluan itu barangnya dipakai ke orang yang meninggal paling akhir jadi seakan-akan gini nih misalnya si A nih meninggal terus abis gitu si B ini karena untuk mungkin kedinginan atau apa dia membuka baju si A pakaian si A dan ditempelkan ke dia gitu loh dan si salah satu mayatnya itu yang namanya Dubinina mengenakan celana panjangnya si Krivo si Henko yang keadaan itu terbakar sobek dan kaki kiri serta betisnya terbungkus jaket sobek setelah dilakukan penyelidikan pemeriksaan medis di mayat-mayat yang ditemukan 5 orang itu jadi setelah 5 orang itu ditemukan langsung dilakukan pemeriksaan medis nih untuk diketahui kenapa alasan mereka meninggal dan dari mayat yang awal ditemukan 5 ini gak ada luka-luka parah yang parah banget yang menyebabkan mereka meninggal sehingga disimpulkan kalau 5 orang ini meninggal karena hipotermia atau kayak perubahan suhu tubuh yang terlalu ekstrim walaupun salah satu anggota yang dari 5 ini yang namanya Slobodin ini ada tulang retak tapi itu gak dianggap begitu parah yang menyebabkan kematian yang fatal nah baru di 4 orang terakhir yang tadi ditemuin 2 bulan kemudian ini ditemuin luka-luka yang menurut gue cukup aneh ada satu orang yang namanya T. Beuks Brignoles 16 tahun itu dia mengalami kerusakan tengkorak besar dan Dwi Bina dan Zolotaryov itu menderita patah tulang di dada besar dan katanya peneliti yang meneliti badan mereka itu katanya kerusakannya itu hampir sama dengan kekuatan ketika seseorang tertabrak sebuah mobil katanya khusus tubuh mereka tidak memiliki luka eksternal yang terkait dengan patah tulang yang biasanya terjadi tapi lebih ke arah tekanan yang luar biasa yang menyebabkan sekali tekanan mereka langsung meninggal nah dari keempat mayat ini ditemukan katanya banyak ditemukan kerusakan di jaringan lunak wajah dan kepala aja misalnya si Dubinina ini kehilangan lidah bola mata dan bagian dari bibirnya serta jaringan wajah dan serpihan tulang tengkoraknya itu juga rusak nah bahkan ada satu orang yang namanya Zolotaryov itu kehilangan kedua bola matanya dan Alexander Kolevatov itu hilang alisnya begini alisnya hilang nah spekulasi awal itu banyak orang yang mengatakan kalau misalnya mungkin aja mereka dibunuh sama penduduk asli di daerah gunung itu yang namanya itu suku Mansi nah suku Mansi ini diketahui suku yang sering mengembarakan rusa lokal tapi hal ini dengan gampangnya dibantah karena tidak ada tanda-tanda perlawanan hand to hand jadi kayak gak ada perlawanan dilakukan dari kedua belah pihak gak ada luka-luka yang membuat mereka itu katanya semacam diserang oleh manusia anehnya lagi mereka dari semua yang meninggal ini kebanyakan tidak menggunakan sepatu kalaupun ada sepatu cuman menggunakan sebelah doang padahal waktu itu tuh suhunya sekitar minus 30 derajat celsius yang gak mungkin banget mereka gak pakaian lengkap untuk salju bahkan katanya topi-topi terus kayak sarung tangan mereka juga gak pake dan ada yang cuman pake kaos kaki aja dan ada satu hal aneh lagi ada beberapa pasang baju yang katanya setelah diteliti mengandung zat radiasi tinggi radioaktif nah disini ada catatan jurnalis mengenai penyelidikan ini yang pertama gue bacain ya satu enam dari anggota kelompok meninggal karena hipotermia dan tiga cedera fatal dua tidak ada orang lain di daerah itu selain mereka bersembilan ketiga tenda terlihat lobek tapi dari bagian dalam empat korban meninggal setelah 6-8 jam makan terakhir mereka lima jejak yang ditemukan diketahui mereka meninggalkan camp dengan kemauan mereka sendiri berjalan dengan tidak tergesa-gesa enam tingkat radiasi tinggi hanya ditemukan di satu baju korban tujuh penyelidikan mengatakan serangan tidak menjurus ke penduduk mansi karena cedera fatal yang ditimbulkan bukan bersalah dari kekuatan manusia karena pukulannya dan tekanannya begitu kuat delapan dokumen yang dirilis tidak berisi informasi tentang kondisi organ internal mereka sembilan tidak ada yang selamat dari insiden itu dan kesimpulan yang ditarik oleh kepolisian itu adalah mereka meninggal karena kekuatan alam dan pemeriksaan ini diberhentikan pada bulan Mei 1959 karena tidak ada suspek atau orang yang bisa dijadikan tersangka setelah kejadian ini banyak orang yang menulis teori-teori mereka atas kenapa mereka meninggalnya itu penyebabnya kenapa ada yang nulis buku ada yang bahkan dibikinin film tahun 2000 dengan judul The Mystery of The Ad Love Past terus bahkan dibuatin kayak yayasannya dibuatin museumnya dan terakhir juga katanya dibuatin pelakat peringatan kasus yang diresmikan oleh satu-suatu orang yang selamat dalam insiden ini yaitu Yuri Yudin nah ini kan banyak banget nih teori-teori dari orang yang dibuat di internet ya kalau gue baca karena itu banyak banget maka gue bakal pilih dua aja yang menurut gue lumayan terkenal dan lumayan banyak pembahasannya yang pertama itu dari seorang penulis skeptis Amerika yang bernama Benjamin Radford karena di awal katanya banyak spekulasi bahwa mungkin aja mereka dibunuh sama Yeti kalau kalian tahu Yeti itu kayak semacam monster yang dikabarkan ada di gunung-gunung bersalju tapi si Benjamin ini kayak menuliskan teori dia yang bisa seenggaknya masuk ke akal logika manusia jadi teorinya si Benjamin ini dia ngomong gini jadi mereka itu katanya sebenarnya lagi tertidur terus mereka itu panik kaget dan bangun karena longsoran salju terdengar dan udah mengarah ke tenda mereka karena longsoran salju sebagian sudah ada yang mengenai pintu masuk dari tenda makanya mereka dengan panik membuka tenda jadi ada goresan dari dalam tenda gitu kayak mereka buka paksa nah mereka itu katanya menggunakan pakaian yang tidak lengkap karena mereka kan lagi tidur nih terus mereka tergesa-gesa makanya mereka pakai pakaian yang ada aja dan pakaian yang kayak layaknya untuk tidur aja gitu nah arah lari mereka kan ke hutan nih ke hutan yang di bawah sana itu karena mereka menganggap bahwa kalau misalnya terjadi longsoran salju pohon-pohon itu nanti akan menghambat datangnya salju yang turun sehingga mereka menganggap bahwa itu tempat teraman makanya katanya mereka kemungkinan lari kesana karena udah malem makanya mereka tuh terpisah atas beberapa kelompok jadi ada yang arah kesana kesini kesana jadinya mereka saling berpencar kayak gitu jadi teori dia itu katanya ada satu kelompok yang berusaha untuk menyalakan api di hutan terus ada kelompok yang berusaha untuk mengatakan bahwa badannya udah beres nih mereka akan kembali ke tenda untuk menyelamatkan barang-barang mereka akhirnya kan ada mayat yang ditemuin arahnya ke tenda tapi karena keringinan katanya mereka jadi beku dalam perjalanan dan empat orang lain yang meninggal itu yang paling parah itu ya karena mereka terkena dampak yang paling besar dari longsoran salju itu dan untuk masalah kayak bola mata lidah bibir yang terpotong itu katanya ya mungkin hanya predator-peredator yang kebetulan lewat dari mayat mereka dan mencabik-cabik bagian tubuh mereka tapi teori ini dengan gampangnya dibantah oleh beberapa orang lainnya pertama katanya lokasi itu katanya katanya dia bilang longsor nih longsoran salju tapi lokasi itu setelah diteliti katanya gak ada kayak tanda-tanda bekas longsoran salju yang parah banget karena katanya kalau misalkan ada longsoran salju itu pasti sekitarnya itu ada tanda-tandanya misalnya kayak terbentuk pola-pola tertentu itu katanya pendaki biasanya mengetahui hal itu terus ada puing-puing katanya yang mungkin ada di sekitaran tenda tapi gak ada sama sekali jadi gak mungkin kalau misalnya penyebabnya itu karena longsoran salju yang mendadak tiba-tiba dan katanya kelompok mayat yang terakhir ini yang keempat ini yang meninggal yang paling parah yang tertumpuk tumpukan salju itu katanya itu kan cuma dalamnya 4 meter aja gak mungkin salju yang besar itu hanya menumpuk mereka dalam tumpukan 4 meter aja katanya kalau misalnya terjadi yang sangat besar yang menyebabkan meninggal itu pasti tumpukan mereka tuh udah jauh ke dalam dan susah untuk ditemuin dan katanya kalaupun besar pasti gak cuma 4 orang ini yang tertimbun salju yang tebel tapi mayat-mayat lainnya orang-orang lainnya selain 4 ini juga pasti tertumpuk salju yang lumayan tebel juga tapi kan buktinya enggak dan setelah ekspedisi yang kasus ini katanya 100 orang yang berusaha untuk melakukan pendakian di jalur yang sama itu 100 pendakian setelah ini juga gak ada laporan mereka pernah melihat longsoran dan lain-lain di tempat itu dan dari ada yang meneliti juga analisis kemiringan tenda yang tertumpuk salju itu tuh nah katanya kalau misalnya jadi dia itu kan melihat nih daerah situ tuh yang kemungkinan bakal longsor tuh dari mana kemana gitu loh dari tenda ini tapi setelah diteliti katanya longsorannya ini mustinya menjatuhkan tenda meratakan tenda kan tendanya hancur nih itu mustinya secara secara vertikal secara vertikal tapi longsorannya ini terlihat secara horizontal dan Dyatlov sendiri yang menjadi pemimpin dari kelompok ini itu merupakan seorang pendaki yang berpengalaman jadi katanya gak ada kemungkinan kalau dia itu gak bisa ngelihat keadaan sekitar dia pada saat berencana untuk mendirikan tenda pasti dia katanya udah mempertimbangkan banyak hal sebelum dia memutuskan untuk timnya untuk stay disitu dan terakhir jejak kaki yang katanya mereka lari panik dari tenda itu katanya gak mungkin terjadi karena seperti yang tadi gue bilang jejak kakinya itu kayak calmly jalan dari tenda berurutan gak ada yang kayak jejak kakinya yang kayak semacam lari berarti kan jejak kaki satu dengan yang lainnya itu kan pasti berjarak jauh kan sedangkan ini gak kayak jalan santai biasa dan kedua teori yang cukup terkenal juga teori mereka ini katanya dibunuh oleh UFO nah kenapa teori ini muncul karena menurut pendaki-pendaki yang ada di sekitaran lokasi dimana mereka meninggal itu katanya sekian hari atau dari lokasi itu rantang waktu itu mereka sering melihat semacam bola merah yang berterbangan di udara yang katanya bisa terlihat sampai bermenit-menit dan itu gak cuman ditemuin oleh beberapa pendaki aja tapi katanya peneliti geografis juga beberapa orang melihat benda aneh merah ini berterbangan di daerah situ bahkan orang mansi yang orang asli itu juga berilang katanya emang akhir-akhir ini ada benda merah aneh terbang di langit dan yang menjadi omongan orang juga foto terakhir kali yang diambil dari kamera itu ada satu foto blur gitu tapi yang terlihat itu kayak semacam cahaya merah atau kuning gitu tapi itu katanya bisa aja lilin atau gak mungkin obor atau apa yang mereka buat tapi banyak orang yang bilang katanya mungkin aja itu foto terakhir yang diambil saat mereka diserang oleh UFO tapi kali lagi teori ini tuh sulit banget dijelaskan karena ya UFO sendiri kan bentuknya belum jelas seperti apa dan ciri-cirinya kayak gimana kita sebagai manusia kan belum ada penelitian sejauh itu dan katanya di sekitaran situ juga gak ada tanda-tanda yang mengatakan bahwa ada apa yang landing atau gak jejak-jejak yang mengandakan kalau ada hal aneh yang muncul di sekitaran mayat mereka jadi gimana guys menurut kalian apakah teori-teori yang tadi gue jabarkan itu ada yang masuk akal atau kalian punya teori lain mengenai kematian dari pendaki ini semoga kalian terhibur see you guys in the next video bye selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati